Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudaraku sebangsa setenang air dimanapun anda berada berjumpa kembali dengan kami channel kejodohnya akhirat sakbejoh bejani wongkang lali isihwetijo wongkang ilenglan waspodo dan tetap NKRI berikut ini kami hadirkan cuplikan video bersama Kiai Haji Madudin Usman Al-Sandani pada saat ada orang yang bertanya siapa itu Pak Lawi siapa itu Pak Lawi yang ini beliau menjelaskan begitu jelas kepada sang penanya memang kalau kita mau berpikir waras mau berpikir objektif ya bisa jadi duriah Rasulullah dipanggil Habib adalah fitnah benalah ini kalau versi Wahhabi salafi pasti namanya duriah Rasulullah salallahu alaihi wassalam pada saat dipanggil Habib pasti kategori fitnah dolalah karena di zaman baginda Nabi dan para sahabat itu tidak ada panggilan Habib itu tidak ada ini panggilan Habib itu era-era kekinian karena sejak dahulu sampai sekarang bahwa kedua cucu Rasulullah Rasulullah salallahu alaihi wassalam selalu dipanggil Syed atau Syarif maka tidak pernah ada yang memanggil cucu Rasulullah salallahu alaihi wassalam dengan sebutan Habib Hasan atau Habib Hussein kan tidak ada pernah kalian mendengarkan ada orang yang memanggil cucu Nabi Syed dengan panggilan Habib Hasan atau Habib Hussein tidak pernah makanya fitnah dolalah itu kalau kategori Wahhabi salafi ya Rasulullah salallahu alaihi wassalam adalah manusia yang paling faseh makhretnya dalam melafatkan huruf dot hadis sebagaimana di dalam hadis ana absoh kuman nautoko bidot jadi aku adalah orang yang lebih faseh mengucapkan huruf dot dengan kata lain tentunya keturunan Rasulullah salallahu alaihi wassalam tentu bersifatan tidak jauh dengan Rasulullah salallahu alaihi wassalam dari segi makhorijul hurufnya di setiap membaca Al-Quran dan gitu tuh coba kita pikir dengan logika yang sehat silahkan dicek para Habib dalam membaca kalam Arab Pernahkah dari kalangan Habaib juara MTK baik nasional maupun internasional jelas lah kiranya siapa sebenarnya Habib itu jadi jelas makanya pengakuan mereka tidak bisa dibuktikan karena yaitu tidak sesuai mengaku cucu Nabi tapi yaitu tidak pernah menyeimbangkan dirinya sebagai cucu dari baginda Rasulullah salallahu alaihi wassalam kita dengarkan bersama-sama bagaimana Gai Imaduddin Usman al-Bandani menjelaskan semuanya kita dengarkan bareng-bareng dipanggil Habib nah bedanya Habib dengan Syarif atau Syed itu kalau Habib itu adalah panggilan untuk keluarga imigran Yaman yang ada di Indonesia Syed itu adalah keturunan dari Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam keturunan Nabi yang di dalam keturunannya ada Raja itu biasanya disebut Syarif seperti Syarif Hidayatullah Syarif Mekah Syarif Aon Syarif Zaid itu keturunan Nabi yang dalam silsilahnya ada yang jadi pejabat kalau hanya menjadi ulama itu biasanya bergelar Syed itu jadi sudah paham ya kalau saya nyebut Ba'alwi itu maksudnya Habib oh gitu Ba'alwi Habib Ba'alwi itu adalah Habib kalau Syed Syed itu adalah keturunan Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam yang sudah terperifikasi dari mulai datuk-datuk mereka di dalam kitab-kitab nasab telah terperifikasi secara presisi bahwa mereka adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam oke hadirin kira-kira paham ya paham sebelum dilanjutkan paham ya dulu ya udah paham ya Syed, Syarif, Habib sudah paham ya Alhamdulillah kemudian dikatakan ini guys sebelum dilanjutkan ini mungkin ngajinya kurang tawadu ya tapi biar tahkik gitu ya biar tambah paham gitu loh eh konon katanya Syed Alwi al-Maliki atau Syed Abbas atau Syed Muhammad itu juga keluarga Ba'alwi itu gitu bukan Syed Alwi al-Maliki itu Syed asli keturunan Nabi dia dari Marga al-Idrisi bukan Ba'alwi bukan Habib Alhamdulillah Syed Alwi al-Maliki Syed Abbas al-Maliki Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki sekarang ini Syed Ahmad bin Muhammad bin Alwi al-Maliki itu adalah keturunan Rasulullah yang asli dari Marga al-Idrisi yang ada di Makkah al-Mukarramah tetapi kalau kita mau cari silsilahnya dari mulai Syed Muhammad bin Alwi itu gak bakal ketemu kenapa? karena mereka tidak pernah mengaku-ngaku di hadapan publik sebagai keturunan baginda Nabi di Syed Muhammad s.a.w. jadi Syed Alwi al-Maliki dan anaknya Syed Muhammad bin Alwi itu guru daripada Kiai saya saya berguru pada Tubaqus Asuri bin Tahir Kiai saya diserang itu berguru kepada ayahnya Muhammad Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki ya namanya Syed Alwi al-Maliki dan kepada pamannya yaitu Syed Abbas al-Maliki Syed Pamannya Syed Muhammad namanya Syed Abbas kemudian nanti punya anak lagi namanya Syed Abbas juga nah ini adalah keturunan Rasulullah asli Syed dari Makkah al-Mukarramah dari Marga al-Idrisi bukan keturunan Ba'alwi bukan Habib dia Syed itu oke kesimpulan berarti Syed dan Syarif pasti keturunan Rasul ya pasti keturunan Nabi betul dan tidak mungkin Syed dan Syarif ini keturunan kayak Habib ya kalau Syed dan Syarif itu adalah ulama sejak zaman dahulu keturunan Nabi dan dari Hasan dan Hussein itu bergelar Syed atau Syarif bukan bergelar Habib tidak ada itu di dalam dunia Islam turunan Nabi bergelar Habib oh gitu paham-paham ya bisa lanjut Habib hanya di Indonesia Indonesia dari keluarga Ba'alwi mengaku sebagai turunan Nabi dengan gelarnya Habib padahal keturunan Nabi di seluruh dunia ribuan marga semuanya menggunakan gelar Syed atau Syarif oke terima kasih lanjut saya ulangi sebentar tentang yang pertama keluarga Ba'alwi ini berarti udah paham maksudnya Habib ya karena di dunia itu mereka dikenalnya keluarga Ba'alwi ya hanya di Indonesia dikenal keluarga Habib kalau di dunia Islam di kitab-kitab itu mereka memperkenalkan diri keluarga Ba'alwi bukan Alawi tapi Alwi Alawi dan Alwi itu beda kalau Alawi itu keturunan Sayyidina Ali baik dari Siti Fatimah Zahra maupun bukan dari keturunan Siti Fatimah Zahra kalau Alwi Ba'alwi ini ini adalah keturunan dari Alwi bin Ubed nah mereka ini para Habib keturunan Alwi bin Ubed bukan keturunan Ali kalau Ali itu Alawiyin keturunan Ali itu sekarang namanya Alawiyin atau Alawiyah tapi kalau keturunan Alwi bin Ubed itu namanya Alwi Alwi tapi tulisannya dalam bahasa Arab sama jadi kadang-kadang kita salah banyak ya juga yang menyebutnya Ba'alawi kita juga kadang-kadang ketelanjuran ngomong sepulisan Ba'alawi padahal mereka ini adalah Ba'alwi Habib-habib di Indonesia itu keturunan Ba'alwi ini kita berbicara Ba'alwi ya Ba'alwi Ba'alwi kalau yang di Sulawatan Sulawatan itu kita kan kenalnya orang disini itu kan Sulawatan yang apa itu coba ini nih nih pokalnya itu kan ada kata-kata Ba'alwi atau Ba'alawi atau Alawiyin dengan gitu coba coba